Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini yang layak untuk dikembangkan atau dibudidayakan di lahan atau di kebun kita untuk lebih jelasnya kita akan berbincang dengan dokter Nilam untuk mengetahui apa saja jenis-jenis Nilam yang direkomendasikan untuk ditanam kemudian jenis-jenis Nilam yang tidak layak untuk dikembangkan oke, ikuti terus videonya oke Sobat Nilampedia, kali ini kita sudah ada di salah satu kebun Nilam petani kita akan mengetahui karakter daripada jenis-jenis Nilam tersebut lebih spesifik lagi dari dokter Nilamnya ini kita sudah ada salah satu Nilam kita akan bertanya kepada dokternya ini jenis Nilam apa dan apa karakter yang lebih mencolok dibanding yang lainnya ini Pak dokter Nilam, ini jenis Nilam apa Pak? ini dipegang saja Pak ya ini jenis P2 ini jenisnya P2 iya Sobat Nilampedia, jadi ini jenisnya P2 ciri-cirinya Pak yang lebih mencolok yang bisa kita lihat iya, yang lebih mencolok kalau daunnya dibalik itu menimbulkan ungu oh ada keunguan Pak ya ada keunguan jadi ada keunguan iya oh iya iya nah jadi Sobat Nilampedia ini tolong diperhatikan ini ini daunnya ini ada keunguan itu ada keunguan kalau terkena sinar matahari ini menunjukkan ciri daripada Nilam Paco Lena 2 kemudian untuk ketebalan daun Pak? ketebalan daun agak tebal agak tebal ya dibanding P1 ya iya dibanding P1 itu ciri-cirinya agak menuncing sedikit agak runcing Pak ya iya jadi ini Sobat Nilampedia ini siripnya ini menyirip jadi daunnya itu menyirip ini menyirip kemudian sepertinya ini lebih kecil Pak ya iya dibanding Paco Lena 1 jadi menyirip kemudian permukanya halus halus Pak ya iya halus halus kemudian dan daun tebal dan daunnya tebal kemudian untuk batang sendiri ungu Pak biasanya ungu ya iya ungu kemudian kotak kotak Pak ya iya bersegi 4 iya segi 4 atau kotak oke untuk ketahanan daripada penyakit bagaimana Pak? untuk ketahanan bukan tahan hanya agak toleran agak toleran saja jadi agak toleran belum dapat sampai saat ini yang tahan penyakit sobat nilampedia untuk jenis nilam lokal yang dapat kami rekomendasikan untuk dikembangkan yaitu yang pertama itu nilam aceh yang karakter dari warnanya itu lebih gelap ungu kecoklatan atau ungu kehitam-hitaman daunnya lebih kecil namun memiliki aroma yang tajam dan kualitas minyak serta rendemen yang bagus jadi untuk lebih detailnya dapat kita dengarkan penjelasan dari dokter nilam ini Pak dokter nilam termasuk jenis apa Pak? ini nilam lokal nilam lokal Pak ya? jadi ini tidak termasuk yang dikeluarkan daripada balitro Pak ya? tidak tidak termasuk ini hampir mirip dengan apa di waktu saya mau mau seleksi ini namanya nilam aceh merah mirip nilam aceh merah ya ciri-cirinya batang dengan daun itu coklat kemerah-merah coklat kemerah-merahan Pak ya? menurut penelitian pernah kita lihat dulu minyak agak tinggi diakui minyak agak bagus cuma tidak toleran dengan tidak toleran dengan penyakit untuk rendemennya itu berkisar berapa Pak? rendemennya berkisar 3% 3% jadi ini salah satu nilam yang termasuk dapat direkomendasikan untuk dikembangkan Pak ya? sobat nilampedia jenis nilam berikutnya yang kami rekomendasikan dari nilampedia yaitu jenis nilam batik yang memiliki rendemen cukup bagus dan PA cukup baik untuk lebih detailnya kita dengarkan penjelasan dokter nilam ini termasuk jenis nilam apa Pak namanya Pak? nilam lokal yang jenisnya nilam batik nilam batik iya apa ciri-cirinya Pak yang lebih mendasar ini? ciri-cirinya daunnya bintik-bintik kuning bintik-bintik kuning Pak ya kalau untuk model sendiri mirip dengan paculina 2 Pak ya? rata-rata kalau nilam nilam ya yang mengandung minyak itu rata-rata hampir mirip hampir mirip seperti itu Pak ya? kalau untuk rendemennya bagaimana ini Pak? cukup bagus gitu kisaran berapa Pak? 2,5-3% 2,5-3% kalau untuk aromanya? aromanya cukup tinggi cukup tajam Pak ya? tajam bagus sobat nilampedia jenis nilam berikutnya yang kami rekomendasikan untuk dikembangkan atau dibudidayakan yaitu jenis paculina 1 atau P1 karakternya apa saja Pak yang mencolok dari ini? daunnya agak bulat agak bulat kemudian yang rigi-riginya ini agak besar agak besar tidak terlalu meruncing kemudian saya lihat agak lebih kasar Pak ya untuk permukaannya Pak ya dibanding paculina 2 iya ini untuk apa silahnya itu daunnya ciri-cirinya tipis dari tipis Pak ya? P2 P2 ya lebih tipis lebih tipis daripada paculina 2 kalau belakangnya bagaimana Pak? belakang daunnya agak putih dia agak putih agak keputihan agak putihan jadi agak berbeda dengan paculina 2 yang lebih mencolok keungguan iya keungguan kalau batang sendiri Pak? batang sendiri tetap ungu tetap ungu ya? iya tetap ungu jadi tetap ungu dan segi 4 Pak ya? iya segi 4 kalau untuk pucuk Pak? kalau untuk pucuk dia kekuningan Pak ya? iya rata-rata pucuk itu ya kuning kehijauan kuning kehijauan untuk pucuknya sedangkan kalau paculina 2 dia hijau keungguan Pak ya iya hijau keungguan untuk rendemen minyak untuk rendemen minyak lebih untuk P1 ini lebih rendah dari paculina 2 iya paculina 2 paculina 2 sobat nilam media setelah kita melihat jenis nilam yang direkomendasikan untuk dikembangkan maka saat ini kita akan lihat jenis nilam yang tidak direkomendasikan untuk dikembangkan atau dibudidayakan karena karena rendemen minyaknya sangat rendah yaitu berkisar 0,5 sampai 1,5% dan juga kualitas minyaknya kurang bagus nah untuk itu kita akan dengarkan penjelasan dari dokter nilam mengenai ciri-ciri daripada nilam yang tidak direkomendasikan untuk dikembangkan jadi untuk aromanya bagaimana pak digosok ke daunnya iya digosok-gosok kemudian itu dicium ke hidung aromanya kurang bagus pak kurang tajam ya tidak kecium aromanya aromanya tidak keluar pak ya iya tidak keluar seperti paritas lainnya iya paritas aceh seperti itu pak ya iya kemudian untuk batang pak saya lihat ini ada perbedaan batang dengan yang nilam lainnya ya iya kalau batang ini di samping ruasnya panjang-panjang iya dia tetap beresik beresik 4 dan ini nilam ini gampang tumbuh kalau dilempar aja tumbuh misalnya dilempar aja tumbuh pak ya iya sangat kuat pak ya sangat iya sangat kuat dengan kondisi alam ya iya dan jarang kena penyakit iya sobat nilampedia untuk jenis nilam ini ada beberapa macam namanya ada yang menyebut sebagai nilam jawa ada juga yang menyebut sebagai nilam bogor ada juga yang menyebut sebagai nilam sabun bahkan ada yang menyebut namanya sebagai nilam india karena menurut referensi yang kami telusuri bahwa nilam jawa ini dibawa oleh pedagang india pada zaman dahulu kemudian dikembangkan di daerah jawa dan menyebar hingga ke Sulawesi sobat nilampedia ini merupakan salah satu jenis nilam yang ada di Sulawesi Tenggara khususnya Kabupaten Kolaka kita akan bertanya kepada dokter nilam ini termasuk jenis nilam apa apakah direkomendasikan atau tidak minyaknya bagus atau tidak oke pak dokter nilam ini termasuk jenis nilam apa pak nilam lokal nilam lokal namanya apa pak nilam dolar nilam dolar ini bagaimana karakternya nih pak ya karakternya daun kecil daun kecil ya permukaan daun itu mengkilat mengkilat kemudian aroma bagaimana pak aroma kurang bagus pak kurang bagus kalau rendemen rendemen juga kurang bagus kurang bagus pak rendah pak ya rendah 0,5 0,5 pak ya jadi ini termasuk nilam yang direkomendasikan atau tidak pak tidak tidak direkomendasikan pak ya karena aromanya kemudian apa namanya kualitas minyak dengan rendemennya rendah pak ya jadi tidak direkomendasikan untuk dikembangkan sobat nilam pedia selain beberapa paritas yang telah kami sebutkan seperti pacolina 1 pacolina 2 juga ada beberapa paritas lain yang telah kami uji coba penanamannya di demo plot kami pada kegiatan sustainability pacoliprojek yang ada di kecematan tuari kebupaten kolaka sulis tenggara yaitu paritas sindikalan kemudian paritas loksumawe dan paritas tapak tuan namun yang mampu bertahan dan menyelesaikan dengan iklim di kebupaten kolaka khususnya di kecematan tuari hanya paritas pacolina 1 dan pacolina 2 sedangkan ketiga paritas lainnya tidak mampu berkembang atau bertahan dengan kondisi cuaca yang sedikit lebih panas daripada daerah Sumatera sobat nyilampedia sebagai kesimpulan dari peninjauan kami di lapangan bahwa ada berapa jenis nyilam yang dapat dikembangkan karena memiliki kualitas minyak dan rendemen yang bagus kemudian ada juga nyilam yang kurang baik untuk dikembangkan karena kurang bagus rendemen dan kualitas minyaknya ada pun kategori yang dapat dikembangkan berdasarkan jenis atau varitas yaitu yang pertama yaitu varitas loksomawe kemudian varitas sindikalang kemudian varitas tapak tuan kemudian varitas pacolina 1 dan varitas pacolina 2 sedangkan untuk jenis nyilam dari kategori lokal yang dapat dikembangkan atau dibudayakan yang pertama yaitu nyilam emas kemudian yang kedua nyilam batik kemudian yang berikutnya yaitu jenis nyilam aceh yang warnanya kehitam ungu kehitam hitaman atau ungu kecoklatan tua kemudian untuk jenis nyilam yang kurang baik untuk dikembangkan atau tidak direkomendasikan oleh nyilam video yang pertama yaitu nyilam dolar yang muncul di kabupaten kolaka kemudian yang berikutnya yaitu jenis nyilam jawa atau disebut dengan nyilam bogor atau disebut dengan nyilam sabun atau nyilam india itulah beberapa jenis nyilam yang kami rekomendasikan dan tidak kami rekomendasikan untuk dikembangkan oleh sobat nyilam pedia namun jika sobat nyilam pedia menemukan jenis nyilam baru atau nyilam lokal yang masuk kategori memiliki rendemen dan kualitas minyak yang bagus maka dapat di-share kepada kami untuk di-informasikan kepada seluruh sobat nyilam pedia atau seluruh pecinta nyilam kesimpulan berikutnya bahwa dalam pemilihan jenis nyilam untuk dikembangkan harus jeli dalam menentukan kesesuaian lahan meskipun jenis nyilam yang kita pilih merupakan jenis nyilam unggul yang memiliki kualitas dan rendemen yang bagus namun tidak sesuai dengan lahan kita maka kemungkinan besar akan menimbulkan kegagalan yang dapat menyebabkan kerugian pada petani itu sendiri jadi sobat nyilam perlu mempertimbangkan jenis nyilam yang akan dikembangkan kemudian cara pemeliharaan yang baik sangat menentukan keberhasilan petani nyilam atau sobat nyilam demikian bagaimana cara menentukan jenis nyilam yang akan dikembangkan di lahan kita jumpa lagi pada video video selanjutnya